Ya, mungkin Ani sustra yang merindukan Anaknya gak ada yang bisa masuk Sustra sangat merindukan anaknya Selama ini Kita bermain saiznya Anaknya rame Senang, sekarang Sustra berjayaannya sendiri Nanti, untuk mama papanya Jadi Saya mau menunjukkan sama anak-anak kita ya Hari ini Kita bermain saiz Untuk membuat living Nah, kemarin sudah kita coba Waktu percobaan saiz Seperti apa yang lalu Tapi, dengan sumbernya Itu menggunakan fisu Tidak tahan lama Nah, sekarang Kita menggunakan sumbernya dari Katerina Nah, cara-caranya Kerjanya Yang pertama kita ambil Anaknya Perhatikan Supaya nanti bisa diperhatikan Oke? Kelas Kemudian Sustra ambil Pasir Sustra masukkan pasir Kedalamnya Kita masukkan pasir Secukupnya Setelah kita masukkan Masukkan air Masukkan airnya Jadi apa ya? Nah Kita masukkan Kita Mau Warnanya Mau pakai warna apa? Ada warna hijau Ada warna Pink Pink adalah merah Sustra Pilih Warna merah Nanti anaknya Boleh suka Warna apa? Setelah ini Setelah ini Setelah ini Kewarna makanannya Kita ambil sendok kemudian kita aduk supaya warnanya nah sudah dapat sekarang ini apa mbak suster minyak minyak atau minyak koreng kita tuang nah minyaknya bersatu tidak dengan airnya tidak kan di bawah ada pasir di tengah yang berwarna merah itu ada air dan di atas minyaknya mengapa ketiga-tiganya tidak bisa bersatu karena ketiga-tiganya memiliki masa yang berbeda masa berat yang berbeda sehingga ketiga-tiganya tidak bersama nah sekarang kita ambil air tembaknya kita mau melihat dulu kita masukkan ke dalam setelah kita masukkan kita nyalakan dengan korek api nah anak suster ingat ya korek api ini sangat berbahaya jadi kalau mau menggunakannya minta tolong sama mama papanya ya oke kita nyalakan belinya ini tidak bisa menyalakan sebentar ya belinya sudah menyalakan anak suster ada yang tahu fungsi lilim atau kegunaan lilim itu untuk apa ada yang tahu ayo jawab suster ya fungsi lilim itu untuk menerangi yang ada di sekitarnya mungkin disini tidak terlalu nampak karena kecil tapi mari kita coba matikan lampunya baik dapatkah menerangi atau dapatkah anaknya melihat bahwa lilim ini dapat menerangi yang ada di sekitar kita coba suster nah coba perhatikan nah suster coba perhatikan belinya jika lampunya dimatikan maka lilim sekecil ini pun dapat menerangi kegelapan begitu juga dengan anak suster suster yakin dan percaya anak suster ini pasti bisa menjadi lilim maksudnya itu bahwa anak suster juga bisa menerangi orang lain bisa menerangi mama papanya susternya juga bisa coba hidupkan lampunya suster nah nanti setelah selesai dibuat seperti yang suster usia buat anaknya berdoa berdoa lipat tangan tutup mata boleh berdoa sesuai dengan yang ada di hati anaknya nah sekarang juga suster juga mau berdoa jadi anak juga nanti dapat berdoa di depan lilim yang sudah dibuat oleh anaknya dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin ala bapak yang bertata dalam kerajaan surga ala bapak yang maha baik terima kasih atas cintamu dalam hidup kami Tuhan Yesus kami sangat bersyukur dan bergembira atas kehadiranmu mendamping kami Tuhan Yesus saya memohon kepadamu lindunilah berkatilah berikanlah kesehatan kepada semua anak-anak Tika Santa Clara yang pada saat ini sedang belajar di rumah mereka masing-masing berikanlah mereka kebaikan jauhkanlah dari sakit penyakit agar mereka pun suatu saat nanti saat masuk ke sekolah tetap dalam keadaan sehat dan berjumpa dengan suster dan miss dan teman-teman dalam keadaan penuh sukacita Tuhan Yesus saya sangat merindukan anak-anak Tika Santa Clara kiranya juga mereka juga merindukan suster dan miss mereka saya juga berdoa bagi virus corona yang sekarang ilmu meresahkan masyarakat kiranya cepat berlalu agar anak Tika Santa Clara dapat belajar lagi dan untuk orang tua anak-anak suster semoga diberkati segala usaha dan pekerjaannya dua yang tidak sempurna ini suster sampai dengan perantaran Kristus Tuhan kami amin dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin demikianlah pembelajaran sains hari ini anak suster sampai jumpa di minggu berikutnya dan anak suster nanti setelah dibuat anaknya berdoa mohon untuk membapaknya kirim video anak kita saat berdoa terima kasih selamat menikmati